Pihak Polda Metro Jaya mengungkapkan terdapat satu kru media televisi yang turut menjadi korban dalam perusahaan di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Korban disebut mengalami pengeroyokan saat sedang melewati jalan di sekitar Polsek Ciracas. Saat ini korban tengah menjadi perawatan di Rumah Sakit Polri, Kramacating. Menurut Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, korban sudah dijenguk oleh Kasat, Wakapolri, serta Kapolda Metro Jaya. Di lansirotribunyews.com, Senin 31 Agustus, selain dikroyok, kendaraan roda empat beli korban yang merupakan kru mediaan TV itu juga turut dirusak. Menurut Yusri, korban mengalami luka-luka di bagian tubuhnya akibat aksi tersebut. Korban disebut akan dipindahkan ke RSPAD untuk mendapatkan perawatan intensif. Selain kru media televisi, ada dua personel polisi yang mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit akibat insiden. Selanjutnya, ada enam warga sipil yang juga mendapatkan rawat jalan. Seperti diketahui sebelumnya, sejumlah orang tak dikenal menyerang Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 29 Agustus dini hari. Setelah dilakukan penyelidikan, baru diketahui bahwa para pelaku merupakan prajurit TNI. Mereka terprovokasi oleh pengakuan seorang oknum anggota TNI yang mengatakan dirinya dikroyok, padahal mengalami kesilakan tunggal. Insiden ini pun membuat Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan permohonan maaf atas nama TNI-AD. Menurutnya, para pelaku perusahaan dan pembakaran akan diminta untuk membayar ganti rugi tersebut. Nantinya, akan ada mekanisme yang membuat para pelaku harus membayar. Pangdam Jaya ditugaskan oleh Andika untuk mencatat semua kerusakan yang ditimbulkan dari aksi tersebut dan nantinya akan diteruskan kepada Panglima TNI, Marsikal Hadi Jayanto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!